Dalam part 2 ini terasa perahu kertas lebih dewasa gitu ya, dan makanya saya sampai ke dalam poster pun saya masih pesan gitu bahwa dalam poster sendiri harus terjadi semacam perubahan gitu ya, entah dari baju atau gimana yang menunjukkan bahwa mereka bertransformasi, karena ini kan sebuah perjalanan yang bukan cuma sekian bulan atau satu tahun, tapi bertahun-tahun, jadi proses mereka mendewasa itu harus kelihatan tanpa kehilangan gereget dari cinta mereka saat baru terbangun di bagian pertama gitu, jadi tantangannya memang baik dari Mas Putut maupun Pak Parwes maupun juga dari saya Hanung adalah gimana supaya kita tetap menjaga intensitas part 2 tanpa kehilangan kekanak-kanakannya gitu, karena bagaimanapun juga orang berangkat dari part 1 itu feelingnya lebih ringan, lebih ceria gitu ya, berasa anak kampus gitu, nah sekarang memang tidak lagi terasa hal itu, bisa dibilang inilah saat penentuan, penentuan di mana hati Kugi dan Kinan akan berlabuh, tetap disini ada sebuah kejutan yang tersimpan gitu ya, karena intinya adalah, oh ternyata perjalanan hati tuh gak ada yang bisa nebak, gak ada yang bisa persih tahu akan kemana gitu ya, dan itu akan digambarkan dengan sangat metaforik sekaligus sangat dramatis gitu, lewat karakter-karakter utama kita, Kugi, Kinan, Luhde, Remy. Disini menurut saya pertaruhannya lebih besar. Prosesnya sendiri cukup unik, karena kita cuma punya waktu yang relatif singkat untuk mengedit part kedua ini, untungnya karena syutingnya sekali jadi, jadi ya sudah tidak melibatkan lagi syuting ulang dan sebagainya, maksudnya cuma kita perlu mikirin scoringnya lagi, kemudian pemotongan adegan-adegannya. Jadi part 4 itu cuma ending doang. Kuenita itu part 4. Part 4 sedangin di Belanda. Mas Andu lagi di Jerman, jadi kita banyak komunikasi juga via chat lewat internet dan sebagainya gitu, untuk bisa sama-sama kita menemukan yang terbaik untuk part kedua ini. Karena saya nggak bisa nongkrongin semalaman suntuk seperti editor maupun juga Pak Parwes atau Pak Putut, jadi saya dalam sekali jadi lihat nih harus membuat catatan sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya. Disini terus terang concern kita utama adalah durasi, karena kita pengen durasinya juga tetap tidak terlalu panjang tapi mampu meringkas semua apa yang perlu diangkat dalam film. Banyak sekali adegan-adegan yang ditunggu-tunggu oleh para pembaca buku dan juga penonton film part pertama gitu, jadi kita bener-bener harus deliver yang terbaik gitu di part kedua ini. Ini dia kisah tentang cinta sejati yang tidak boleh dilewatkan. Saksikan Perahu Kertas bagian 2 tanggal 4 Oktober 2012 di Bioskop Pesayangan Anda.